Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu Potong triplek menggunakan gergaji menjadi 5 bagian Masing-masing berbentuk persegi dan berukuran 50 x 50 cm Lalu, dari kelima triplek yang sudah dipotong Sisakan satu triplek untuk dijadikan papan Lalu, sisanya dibentuk menjadi lingkaran Setelah itu, bentuklah triplek tersebut menjadi lingkaran yang berukuran diameter 30 cm Lalu, sisakan satu triplek yang berlubang untuk dibuat menjadi papan sirkular Lingkaran yang sudah dibuat selanjutnya dipotong menjadi beberapa pecahan Yaitu pecahan 1 x 2, pecahan 1 x 3, 1 x 4, dan 1 x 6 Cat semua triplek tersebut sesuai dengan warna keinginan Lalu, keringkan Setelah semua dicet Tempelkan satu papan triplek yang masih utuh Dan satu papan triplek yang berlubang Lalu, tulis sudut-sudut dan pecahan pada papan tersebut Maka, jadilah alat peraga papan sirkular pecahan dan sudut Terkenalkan kami dari kelompok sebalas dari pendidikan matematika kelas 4D Akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga papan sirkular pecahan dan sudut Kelompok kami terdiri dari saya, Tersia Akhita Nuraini Saya, Rumi Sikilomak Dan saya, Yuli Amelia Selamat menyaksikan Baik, disini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat peraga papan sirkular Nah, yang pertama itu ada papan sirkularnya Ini, yang terdiri ada sudut dan ada pecahan Lalu, ada bagian-bagiannya Ini adalah pecahan satu per dua yang dibuat dari satu lingkaran Yang dibagi menjadi dua dan ada pecahan satu per tiga yang dibuat dari satu lingkaran yang dibagi menjadi tiga Dan ada pecahan satu per empat Yang dibuat dari satu lingkaran yang dibagi menjadi empat Dan ada pecahan satu per enam yang dibuat dari satu lingkaran menjadi membagian Untuk selanjutnya, cara penggunaan akan dijelaskan oleh akan saya Kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peragak papan sirkular pecahan dan sudut Menggunakan pecahan 1 per 2 Yang pertama, siapkan papan sirkular beserta potongan-potongan pecahan yang ingin digunakan Yang kedua, ambil potongan pecahan yang ingin diketahui besar sudut serta pecahannya Misalnya, pecahan 1 per 2 Letakkan potongan tersebut pada papan sirkular di angka 360 derajat atau pecahan 1 Memutar searah jarunjang Lalu, perhatikan ujung kanan tersebut mengarah ke nilai 1 per 2 dengan sudut 180 derajat Maka itulah hasilnya Selanjutnya, untuk menentukan berapa potongan pecahan untuk mengisi 1 papan sirkular Letakkan potongan tersebut Jadi, 1 papan sirkular terisi 2 potongan pecahan Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peragak papan sirkular pecahan dan sudut menggunakan pecahan 1 per 3 Yang pertama, siapkan papan sirkular beserta potongan-potongan pecahan yang ingin digunakan Yang kedua, ambil potongan pecahan yang ingin diketahui besar sudut serta pecahannya Misalnya, pecahan 1 per 3 Letakkan potongan tersebut pada papan sirkular di angka 360 derajat atau pecahan 1 Memutar searah jarum jam Selanjutnya, perhatikan ujung kanan tersebut mengarah ke nilai 1 per 3 dengan sudut 120 derajat Maka itulah hasilnya Selanjutnya, untuk menentukan berapa potongan pecahan untuk mengisi 1 papan sirkular Letakkan potongan tersebut Jadi, 1 papan sirkular terisi 3 potongan pecahan Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan papan sirkular dengan menggunakan pecahan 1 per 4 Yang pertama, siapkan papan sirkular bersama dengan potongan pecahan yang akan digunakan Yang kedua, ambil potongan papan pecahan yang ingin diketahui besar sudutnya dan besar pecahannya Misalnya, 1 per 4 Ketiga, letakkan potongan tersebut pada papan sirkular di angka 360 derajat atau pecahan 1 memutar searah jarum jam Yang keempat, perhatikan ujung kanan potongan tersebut mengarah 1 per 4 dengan sudut 90 derajat Maka itulah hasilnya Yang kelima, selanjutnya kita akan menentukan berapa potong pecahan untuk mengisi 1 papan sirkular Sehingga, 1 papan sirkular terisi oleh 4 potongan pecahan Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan papan sirkular dengan menggunakan pecahan 1 per 6 Yang pertama, siapkan papan sirkular beserta potongan pecahan yang akan digunakan Yang kedua, ambil potongan papan pecahan yang ingin diketahui besar sudutnya dan besar pecahannya Yang ketiga, letakkan potongan tersebut pada papan sirkular di angka 360 derajat dan pecahan 1 memutar searah jarum jam Yang keempat, perhatikan ujung kanan potongan tersebut mengarah di 1 per 6 dengan sudut 60 derajat Maka itulah hasilnya Yang kelima, selanjutnya kita akan menentukan berapa potong pecahan untuk mengisi 1 papan sirkular Sehingga 1 papan sirkular terisi oleh 6 potongan pecahan Baik, setia pengembara dari kami Selanjutnya terima kasih memakai hubungan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh